ini teman-teman ya, ada lagi disini itu juga ada lagi ini banyak banget ya stroberi liarnya halo teman-teman welcome back to my channel ini sekarang aku ada di danau ya teman-teman jadi aku bikin vlog pendek ya ini ya, jadi karena sebenarnya gak mau bikin video cuman aku bilang ya lumayan lah bikin video karena ini danau nya bener-bener dalam ya, dan besar banget, gunungannya juga besar kita gak bisa turun ke bawah ya teman-teman, karena bahaya ini aja bagernya ini cuma kayak gini ya teman-teman jadi gunungnya kayak ini ya seperti ini ya teman-teman tuh liat nih aku aja pegangan ya cuman ini indah besar tempatnya di kaki bikin gemeteran ya teman-teman karena apa, pagernya cuman kayak gini aja dan lubangnya masih besar jadi takut kalo misalkan deket-deket ya dan apalagi ini dalam banget ya dan ini pekunungannya besar banget ya tuh keliatan kan seperti itu dan ini bisa turun ke bawah sebenarnya teman-teman, cuman lewat tangga dan bisa jalan-jalan disitu ya cuman bahaya ya teman-teman gak ada orang tuh yang jalan ke situ juga karena ini jalannya bener-bener ngeri teman-teman itu apalagi dalam banget tuh ini aja kakekku gemeteran ini cuman disampingnya ya itu gunung es ya teman-teman masih ada esnya tuh ini juga tebingnya tinggi banget ya nanti kita liat air terjun aja teman-teman ya kita coba liat air terjun tadi ada waktu kita lewat cuman air terjunnya kecil cuman bagus banget di deket desa disitu ini coba duduk disini ya ujinya liat teman-teman ya tuh ujinya liat teman-teman sampai kita liat dari sini ya teman-teman tuh ya teman-teman ini dalam banget ya ujinya liat terjunya tapi bagus banget ya tuh besar aku cari-cari ternyata juga ada ini teman-teman stroberi liar ya nah ini ya kecil-kecil banget stroberi liarnya ya teman-teman itu juga ada lagi tuh sebelah situ ya ada sih banyak disana tadi juga ada ini teman-teman ya ada lagi disini itu juga ada lagi nah ini banyak banget ya stroberi liarnya coba aku mau ambil ya ini ada lagi ya banyak banget nih nah ini aja pohonnya banyak ya teman-teman tuh nah kecil-kecil seperti ini ya jadi stroberinya udah aku rasain ya teman-teman ternyata rasanya asem banget ya gak enak dan ini aku nemu lagi buah apa ya ini ya bentar ini dia teman-teman ya apa sih das ini rapsberry ya teman-teman ternyata tuh tuh banyak nih ini dia tuh pohonnya nih juga ada tapi masih belum mateng ya teman-teman tuh rapsberrynya ya ternyata ada rapsberry disini juga ada stroberi ya nih rapsberrynya tuh jadi rapsberrynya masih mentah ya teman-teman belum bisa dipetik ya nih jadi tadi iseng-iseng aja cari buah ada apa gak disini buah liat ternyata ada dan ini juga ada lagi banyak banget stroberi ya teman-teman tuh nah ini coba dipetik ya teman-teman nanti kita coba rasanya kayak gimana ya ini lumayan besar ya nah ini teman-teman ya aku tes rasa ya kalau yang ini manis teman-teman tadi ada yang kecil-kecil tuh ansem banget ya ini ada lagi disini kecil-kecil kayak gini teman-teman ya stroberi liarnya ya pohonnya banyak banget sih ini juga ada tuh itu yang di bawah situ banyak banget teman-teman tuh dari situ-situ tuh oh itu ada yang besar teman-teman cuma kita gak bisa kesitu teman-teman ya ini ada pager ya tuh ada yang besar satu sana tuh jauh banget nah itu kelihatan gak ya disitu tuh di dalam banyak banget stroberinya teman-teman kan gak bisa ya ngambilnya takut nanti jatuh kesana itu kan jodang ini ada lagi teman-teman ya kayak gini kecil-kecil ya stroberinya adalah kita cuma jalan disini aja sih nyarinya ternyata banyak banget ya stroberi-stroberi liar tadi gak sengaja lihat ternyata ada ya cari-cari gitu ya teman-teman tuh ada lagi teman-teman banyak banget tuh disitu pohonnya ya cuman kita gak bisa ambil ya itu takutnya jatuh ke jurang situ teman-teman ya banyak tuh banyak banget tuh stroberi liarnya nah tuh jadi beginilah teman-teman ya suasana disini ya sepi karena ya gak ada orang yang liat kesini mungkin benar ya benar-benar ini dalam banget takut ya orang-orang juga ya kayak gini oke deh teman-teman yuk kita lanjut kita mau lihat air terjun yang tadi aku bilang ya ikutin terus ya teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe ya ini sekarang kita udah ada di desa ya yang di bawah yang aku bilang tadi ya teman-teman dan kita mau lihat air terjun ya oke yuk ikutin terus kita jalan ya ini aku udah nyampe ya teman-teman ini air terjun yang aku bilang tadi ya ini apa ada disini ya ini lagi jalan ke sini tuh liat ini 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 oke deh teman-teman jadi ya seperti ini ya air terjunnya ya di belakang oke deh sampai disini dulu ya teman-teman terima kasih udah nonton vlog aku kali ini ya jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman terima kasih dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya see you next time dan dadah thanks for watching see you next time